balik lagi di otak game kali ini kita bakal bermain sesuatu yang agak berbeda lagi yang berjudul marinian tavern story ini RPG atau jrpg dan ini turn-based dan ini udah aku mainin satu kali itu cuman buat ngelewatin sebenarnya aku udah record buat tutorialnya cuman hasil recordnya itu apa ya suara aku itu nggak ada keluar jadi jatuhnya kayak apa namanya jadi nggak ada suaranya sama sekali karena nggak ada suaranya sama sekali kan jadi kalau aku kalau aku upload posisi kayak gitu kan kasut nggak enak gitu kan dengernya eh salah nah screen touch oke ah belum jadi ini tuh ceritanya kalau di kalau di jalan ceritanya di ini tuh dia ini anak bangsawan terus ayahnya ini salah satu yang membuka restoran dan restorannya itu sangat terkenal nah karena restorannya sangat terkenal dia yang anak ceweknya ini yang aku jalanin ini anaknya dia pengen mewarisi bakat dia mewarisi bakat ayahnya dan pengen ngebuka restoran kayak gitu juga tapi nah ini kita masuk ke battle-nya nah battle-nya itu turn-based kayak gini nah jadi ayahnya itu diserang dong ayahnya kan koki juga anaknya ini mewarisi cuman ayahnya ada utang ada utang sama orang dan karena belum dilunasi ayahnya kena tagi atau lebih tepatnya di diminta pembayarannya gitu kan lah ayahnya masih belum bisa ngelunasin karena nggak bisa ngelunasin semua barang-barang di rumah semua propertinya yang ada di rumah itu disita dan kejamnya si ayahnya dia pergi loh buat mencari resep makanan yang lain ayahnya soalnya sangat tergila-gila sama resep makanan jadi dia pengen bener-bener apa namanya itu pengen menjadikan restoran itu yang paling terkenal atau nomor satulah di desa itu nah masalahnya anaknya ini kayak gimana ditinggalin dalam posisi kayak gitu kan Hai jadi untungnya anaknya ini ketemu sama salah satu kepala desa desanya apa itu namanya lupa yang bagus intinya ada ketemu salah satu kepala desa dan dia dikasih bukan dikasih sih suruh ngerawat jatuhnya suruh ngerawat restoran yang udah terbengkalai nah si ceweknya ini menerima akhirnya dia ketemu lagi akhirnya dia dengan senang hati merawat dan pengen membuat restoran itu terkenal seperti ayahnya yang mulai dari nol juga dia pengen jadi seperti ayahnya dan dia mulai usahanya sendiri bos tanpa bantuan dari ayahnya dia memulainya itu dari dia sendiri si cewek ini terus sama adiknya ada adiknya itu cowok sama satu lagi itu itu pembantu bukan pembantu battler kepala pelayannya dia jadi itu membantu dia jadi titik cuman tiga orang itu aja memulai restoran Hai enggak ada bantuan lainnya lagi dan ini aku lagi di posisi di dungeonnya Hai buat mencari bahan jadi intinya itu jauh kalau benang merahnya ini gimana caranya kita bisa ngebuat restoran ini menjadi nomor satu di desa itu tuh aja sih ceritanya Oh ya terus sama ini juga ini bagian fantasinya ya si adiknya ini tanpa sengaja menghancurkan apa namanya tempat penyegelan untuk salah satu roh jadi rohnya itu lepas dan tanpa sengaja si adiknya ini kan rohnya ini bentuk itu kan bentuk hewok semacam kayak marmut gitu Nah itu tuh yang ada di loadingnya itu semacam kayak gitu bukan semacam memang kayak gitu namanya Poco nah si adiknya ini ngasih makan ke si Poco karena dia ngasih makan tanpa sengaja adiknya langsung ngebuat kontrak sama si Poco ini dan si Poco ini sangat suka makanan lezat dan dia nggak bisa men apa namanya menghancur bukan menghancurkan apa ya eh meninggal bukan meninggalkan membatalkan kontraknya tanpa persetujuan dari kedua belah pihak jadi kalau si adiknya setuju tapi si pokoknya nggak setuju itu tetap nggak bisa dibatalin nah si Poco setuju nah kalau dia sudah mulai udah apa namanya udah puas dengan makanan yang ada di dunia tuh jadi Poco pengennya itu ngerasain makanan yang enak-enak jadi dia pengen itu tadi minta sama kakaknya buat di dijadi apa namanya kok jadi dibuatin dibuatin dimasakin makan makanan yang enak nggak bisa masuk dibuatin makan yang enak-enak biar si adiknya biar bisa lolos bukan lolos sih lebih tepatnya membatalkan kontraknya aku nggak bisa turun dong gimana itu turun bodo amat nah ini sementara kita masih belum bisa membatalkan kontraknya jadi kayak gitu ceritanya misi pertamanya dia pengen ngebuat restoran itu menjadi nomor satu untuk bertahan hidup tanpa bantuan dari ayahnya soalnya dia nggak ada uang ya namanya hidup kan tetap aja butuh uang kan jadi dia membuat memulai restoran itu buat bertahan hidup yang pertama yang kedua buat muasin si Poco tadi itu biar adiknya bisa lepas kontrak dari si Poco untuk pertama kita jalan-jalan dululah ini di sini ada peti dan ini game Playstore ya kalau kalian cari di Playstore itu ada yang berbayar ada juga yang trial kalau yang itu aku nggak tahu sampai mana ini aku mainin yang berbayar harganya sekitar 50ribuan lah kalau nggak salah lah itu si Poco itu itu yang dibawa itu adiknya yang di atas itu kepala pelayannya aku kembali selamat datang kembali ini sangat menajubkan The Tevin looking great great it looks so different from before terlihat sangat berbeda dari sebelumnya Romano clean everywhere definitely as a bottle aku sudah membersihkan semuanya sebagai kepala pelayanmu aku juga membantu the three of us made the place so clean Koko was such a big help tiga dari kita sangat membantu dan Koko sangat membantu banyak Oh jadi kau juga membantu Koko membantu well they use me as a duster to wipe away the I'm God but even so ya mereka menjadikanku aku alat penyeder debu meskipun aku Dewa atau aku ya kita sebutnya Dewa jalan meskipun aku Dewa tapi mereka tetap memperlakukan gue seperti itu ya intinya kalau nggak kerja nggak bisa makan Hai jangan menurut seperti itu kami akan membersihkanmu nanti hehehe 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 Pak is really overgrown but there's a field behind the different tools ada tanah kosong di belakang apa restoran ini tanah kosong lewat sini oke jadi tanah kosongnya mau dibuat apa oh ya ini tutorialnya lumayan lama ya kemarin yang rekodanku itu kalau nggak salah sampai 25 menit ke atas aku ngejelasin itu jadi ya untuk juga sih ini nggak ke-upload kan karena 25 menit kalau kalian pengen lihat tutorialnya sendiri ya maininlah it's even more overgrown than I expected we can grow anything oh dia tidak bisa memenumbuhkan sesuatu disitu we're gonna have to focus on the telephone but maybe we can tidy this up something so kita harus fokus dengan restorannya mungkin kita bisa melakukan sesuatu di sini kapan-kapan ya alasan yang lainnya untuk membuka secepatnya atau secepat kita bisa oke ini kita mulai grand opening jadi tadi aku jalan-jalan di dungeonnya itu buat mencari bahan buat grand opening ini soalnya ini baru hari pertama dia buka restorannya Apakah sudah menerapkan bahan-bahannya ya dan Dante dan Erika from ini tadi Dante dan Erika ini tadi dua orang yang membantu aku waktu kita melawan monster itu tadi yang dua orang ada depan itu nah itu Dante sama Erika dia teman masa kecil help and we manage together dan kami mendapatkan semuanya oh kau sudah pernah kau sudah punya teman aku sangat senang kau sangat senang sampai menangis when I see how you've grown mother Patricia oh ya namanya Patricia I would be the major brother if I wasn't happy at that ya perasaan Romano dia kan udah menemani Patricia udah dari kecil ya jadi kalau melihat Patricia dapat temen gitu mungkin dia merasa seneng-senengnya ya dramatis lah dia intinya oh I've grown where you're remembering me as a little kid or something apakah masih mengingatku saat aku masih kecil anyway that doesn't matter ya itu nggak penting sih lebih penting grand openingnya ini nanti gimana mari kita mulai masak lifting to me madame Patricia I've been butter for 16 years I'll support you as much as I can biarkan aku membantumu madame Patricia aku sudah menjadi butter selama 60 tahun dan aku akan membantumu sebisaku oh ya ini Romano ini butler nya atau kepala pelayan nya si Patricia itu udah dari 60 tahun jadi dia dari ayahnya kecil sampai dia punya anak Patricia ini si Romano itu yang nemanin tap the icon to above to tafel of ok ok paham there are three type of cooking resep cooking original cooking and look up cooking resep cooking original look up cooking ok resep paham paham resep pasti kita buat makanan dari resepnya selected this amongst the start cooking ok 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 paham if you want to try to choose to select resep touch the original button to move the original cooking with ingredients and tools like ok jadi original cooking ini intinya kita apanya ya bikin percobaan bahan-bahan segala macem aneh-aneh kita coba-cobain gitu sekarang yang aku penasaran ini look up cooking make a dish having chosen a resep that use the ingredient you said this is will not sound if you do not have resep ok kalau kita nggak punya resepnya dia nggak bakal keluar pasti jadi untuk menu nya kita harus ngomong dulu ke Romano si kepala pelayan itu tadi buat nyatetin menu nya apa aja jadi kita biar masakin nya apa aja juga oh keren juga lumayan realistis ok this is why the close to running out can be increased to the maximum amount by using the replenish button ok use the cancel button to remove the cursor ok sales atendium when you register at this cursor sales like crazy ok ignore oh jadi ini tanda kalau menu nya itu disukai kalau yang atas super banget itu berarti populer banget kalau bawa banget malah nggak ada yang pesen sama sekali itu itu resep keren 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 if you keep selling the same dish is popularity will drop and customer will lose interest at you oh intinya setiap kita bikin setiap hari kita ganti makanannya atau kita bikin seminggu sekali eh aku mulai tertarik nih sama mainin game ok favorite dish will be registered automatically be careful if there any dish you want to keep oh menu yang favorit bakal otomatis terus langsung terisi langsung ditulis sama si romano tapi kalau nggak favorit nggak otomatis berarti when you have registered this is step the open button to open the telephone and start with oh saat kau sudah memasukkan menunya ket apa klik open itu buat ngebuka tokonya keren 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 fiturnya keren when you finish one business check the business report wuuh ada apa hasil penjualan waktu kita udah mau tutup oke nice nice saat hari pertama oke keren 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 yang pertama kita bakal cek dulu eh kok original belum bisa bos aku original bos masih belum tahu resep 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 aja plam oke 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 paham masaknya kayak gitu bowl of rice plam ah plam masih belum bisa ah plam masih belum bisa ah aku masih butuh banyak bahan bos oh ini bisa ini tapi kalau dicucumber oke start cooking nice yang bisa aku masak bakal aku langsung aku masak sebentar oke kita langsung masak oke kita masukin juga ini oke harganya harga nantilah sekarang kita ngomong ke romano untuk memasukkan is there something i can help you kita masukin menunya tickle cucumber register satu aja dulu ya ya cuma satu dulu dah masih belum ada favorit lah kita open untuk pertama kali oke waktunya membuka toko nice udah buka toko bos sekarang kita bakal ngapain uh sold out nice tapi aku bikinnya cuma stoknya satu kok bodoh ya aku bikinnya cuma satu stoknya progressing through the game in this game your progress through the story by repeating the proses super oke obtain ingredients gather ingredients from surface shop or gathering location at dungeon oke paham jadi bahan-bahannya kita bisa dapetin di dungeon kalo gak gitu kita menanam sendiri oke paham oke oke it finish this can be eaten by friends select the menu and select it oke paham jadi makanannya gak cuma kita jual kita bisa makan di tujuh oke 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 sekarang kita bakal coba masak apalagi lupa cooking potato, tomato, cucumber, onion, carrot, lettuce oke sekarang kita coba masak lagi percaya salted rice bowl oke 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 guys ini juga kita masak ini tadi aku cuma bikin satu kita bikin berapa 4 kita bikin 4 terus udah itu aja sementara kita jual itu tadi ok pickle oke kita masukin 4 kita masukin 4 terus ini kita masukin 1 oke bentar dulu kita masak lagi yang sedikit banyak ya kita bakal liat Mereka bakal lebih suka yang mana Makanannya Kita bikin 8 aja Eh 10 Kita bikin dulu Untuk pickle nya Terus kita bikin bowl of rice Rice bowl aja Salah dong Kita bikin rice bowl Kita rice bowl nya bikin 5 Sekarang kita jual semua Kita lihat seberapa lakunya Ini dulu Kita bikin 10 ini Register oke Get more customer Ini aku cuma bisa Jual 1 Jadi sementara ini dulu Kita open Silahkan datang Kita buka restoran nya hari ini Seberapa banyak Lakunya habis kah 4, 5, 6, 7, 8 Oh cuman laku 7 Berarti kita masih ada 3 Oke nice Sisa 3 setidaknya kan Oke 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 Sekarang kita cek keluar Tapi kok Tapi kok koknya gak bantu apa Bistapun nonton Emotifil Oke Kita coba keluar ya Coba lihat dulu Jadi berjualannya Kayak gitu dia Oke nice Not bad Lumayan Oke Oke Jadi kelihatannya Bakal sampai sini dululah Untuk video Marinian Tavern ini Karena aku juga masih belum Seberapa paham Sama gameplay nya Nanti bakal aku mainin Beberapa kali Habis itu nanti aku ripet lagi Jadi semoga kalian suka sama videonya Dan Untuk run factory mungkin Agak lama ya aku update nya Soalnya Run factory ini aku lagi stuck Lagi nyari gimana Cara nganjutinnya Atau ngetrigger misi yang lainnya Ya harapanku kalian masih Tetep Enjoy sama videonya yang aku buat Gak bosen Intinya kayak gitu sih Ya semoga kalian suka sama videonya So See you next video And always enjoy the game